Bismillahirrahmanirrahim. 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 Perbuat atau berwuduhnya itu disebut al-wuduh dengan domahnya waw. Anda tulis di papan tulis. Wuduh dengan didomahkan atau dengan domahnya waw. Wuduh dengan didomahkan waw pertama artinya adalah melakukan wuduh. Melakukan perbuatan wuduh. Tapi kalau difathahkan wawnya waduh. Waduh maka artinya adalah air untuk berwuduh. Jadi kalau wuduh perbuatannya, kalau waduh dengan fatah, waduh itu air wuduhnya. Dan wuduh adalah mencuci wajah, kemudian kedua tangan sampai kesikut, kemudian mengusap kepala. Kemudian mencuci dua kaki sampai mata kaki. Mawla Uthman atiku Uthman. Hambanya yang dibebaskan Uthman. Da'abi waduhin kolabama'an liyatawaddu'abihi. Meminta air untuk berwuduh dengan air itu. Afroho soba. Menyiramkan. Yaminahu yaduhul yumna. Yaminuhu yaduhul yumna. Tangan kanannya. Tamat madho. Adhkhalal ma'afifamihi waharrakahu. Memasukkan air ke dalam mulutnya dan menggerakkannya. Istansyaqa. Menarik air binafasihi. Dengan nafasnya ke dalam hidungnya. Jadi istansyaqa adalah menarik air. Menghirup air dengan nafasnya sampai ke dalam hidungnya. Alaman 38. Istansyaqa. Mengeluarkan air dari hidungnya setelah beristinsyaq. Setelah menghirup air dikeluarkan. Mengeluarkan air itu disebut istansyaqa. Halaman 38. Pelajaran hadith. Kemudian al-mirfaqar. Tathniyatul mirfaq. Dia adalah bentuk musanna dari mirfaq. Wahu ma'usirul zira'i fil adudi. Dan dia adalah engsel lengan. Atau penghubung antara lengan. Fil adudi dengan otot. Atau apa ini. Antara lengan di otot. Atau dengan otot. Sikut ya. Mirfaqan. Dua sikut. Mas sahabi roqsihi amarro biyadihil nuballalataini bin ma'i ala roqsihi. Yakni mengusapkan kedua tangannya yang basah. Yang basah dengan air kepada ke kepalanya. Itu makna mengusapnya. Ini. Air. Tangan yang basah dengan air. Ditempelkan ke kepala. Itu namanya mas sahab. La yuhadithu fihima nafsahu. La yufakiru. Tidak mengajak bicara dirinya. Artinya. Tidak memikirkan sesuatu yang di luar sholatnya. Artinya dia fokus pada sholatnya. Tidak memikirkan selain sholatnya. Tidak mengajak bicara dirinya sendiri. Apa yang pernah berlalu dari kemaksiatannya kepada Allah. Diampuni apa yang telah lalu dari kemaksiatannya kepada Allah. Makna al-hadith adalah bahawa sahabat Rasulullah s.a.w. adalah orang yang paling semangat. Haris. Ahrasok. Paling semangat. Al-ta'alumi ahkamid dini wa ta'limiha. Untuk mempelajari dan mengajarkan. Ta'alum mempelajari. Ta'lim mengajarkan. Untuk mempelajari dan mengajarkan hukum-hukum agama. Dan di dalam hadith ini. Uthman bin Affan r.a. Aroda menginginkan. Beliau ingin menjelaskan bagaimana Rasulullah s.a.w. dahulu berbudu. Maka dia meminta dari salah seorang yang hadir. Yang di dekatnya untuk membawakan untuknya air. Maka ketika datang airnya. Uthman bin Affan mencuci kedua tangannya tiga kali. Dan membersihkannya. Kemudian beliau berkumur-kumur. Dan menghirup air. Dan mengeluarkan airnya supaya menjadi bersih mulut dan hidungnya. Kemudian beliau mencuci mukanya. Wajahnya tiga kali. Kemudian mencuci kedua tangannya. Mencuci kedua tangannya. Dan juga buah sikutnya. Sampai kedua sikutnya dicuci juga. Kemudian mengusap ke kepalanya. Mengusap ke kepalanya. Kemudian mencuci semua kakinya tiga kali. Mencuci kakinya tiga kali. Wa ilahuna yantahil wudhu. Dan sampai disini berakhirlah wudhu. Berakhirlah wudhu. Berakhirlah wudhu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Akhbar telah memberitahu. Memberitahu orang-orang yang hadir. Orang-orang yang ada. Bahwa bahwasannya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudhu. Seperti wudhu ini. Atau seperti wudhu itu. Seperti wudhu yang dicontohkan oleh Uthman. Dan maknanya hal itu adalah. Membimbing orang-orang untuk mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berwudhu. Kemudian beliau memberitahu mereka. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai dari wudhu itu. Atau wudhu ini. Bahwasannya siapa saja yang berwudhu. Yang sempurna. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan dicontohkan oleh Uthman. Kemudian dia sholat. Setelahnya dua rokaat. Tidak. Tidak memikirkan hal-hal di luar sholat. Atau dia tidak mengajak bicara dirinya. Tidak berbicara dalam hati. Dia berwudhu dengan wudhu yang tadi. Seperti wudhu Rasulullah dan Uthman. Kemudian dia tidak mengajak bicara. Berbicara sendiri dalam hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dan memaafkannya dari kemaksiatannya yang telah dia lakukan di masa lalu. Kebalasan sebagai amal sholih tadi. Yang berbicara dan sholat tadi. Dan dosa-dosa yang telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena sebab wudhu dan sholat. Dosa-dosa yang bisa diampuni dengan wudhu dan sholat adalah dosa-dosa kecil. Ada pun dosa besar maka harus dengan bertaubat. Maka harus dengan bertaubat. Ya Tafabdol ada yang mau ditanyakan? Tafabdol ada yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diampuni. Sama. Ya Fuh mengampuni Yusami. Memaafkannya. Kalau Masa Bako men mu' siatillah? Masa Bako apa yang telah berlalu dari masa lalunya? Dari kemaksiatannya? Masa Bako apa yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Yashrifuhu. Yashrifuhu apa? Yashrifuhu. Yashrifuhu an sholat. Dia tidak memikirkan apa yang bisa memalingkan dia dari sholatnya. Shorofa Yashrifuhu. Yashrifuhu memalingkan. Memalingkan. Pada izin ya. Tulis di ini aja. Tulis di layar siapa yang izin. Biar nanti kelihatan di absen. Soalnya anak sebenarnya gak pegang absen ya. Tapi memang harus izin kepada ustadznya. Karena nanti nilai akhir ustadznya yang akan berikan nilai kehadiran juga sebenarnya. Apakah rajin atau enggak. Insya Allah yang rajin ini ya. Ada 8 orang. Ada 9 orang. Sebetulnya Ica juga rajin. Tapi mungkin jaringannya. Jadi kehadiran itu ada 5. 5 poin. Kalau begitu kita lanjutkan. Ma yustafadu minal hadith. Fa'idah yang bisa diambil dari hadith. Ya istafadu yustafidu. Beristifadah. Mengambil manfaat. Mengambil fa'idah. Fa'idah yang bisa diambil dari hadith. Adalah yang pertama. Sifatul wudu'il kamil. Kita mengetahui sifat wudu' cara berwudu' yang sempurna. Seperti wudu'nya Rasulullah dan Uthman bin Afad. Kemudian. Cukup untuk mengusap kepala dengan air itu. Itu cukup sekali. Karena di hadith disebutkan. Apa? Sekali. Mana tadi? Sama seperti juga kumur-kumur. Menghirup dan mengeluarkan. Itu cukup sekali. Itu cukup sekali. Saja tidak. Tidak apa-apa. Misalnya tidak tiga kali. Itu tidak apa-apa. Jadi cukup sekali aja. Sekali dimasukkan ke hidung. Kemudian dikeluarkan. Sudah. Habis itu langsung ke muka. Kalau muka. Itu. Tiga kali ya. Ghosalah wajahub. Thalathan. Wadaihi thalathan. Kepala sekali. Kemudian kaki tiga kali. Jadi menghirup dan mengusap kepala. Sekali ya. Wuduk dalam hadith Usman. Seperti itu. Jadi kumur-kumur menghirup dan menguarkannya sekali. Sama mengusap kepala juga sekali. Cukup ya. Seperti itu cukup. Tidak apa-apa. Misalnya tidak tiga kali. Tidak apa-apa. Kemudian. Harus sesuai urutannya. Antara anggota wudu. Maka tidak boleh mendahulukan yang terakhir. Dan sebaliknya. Seperti di contoh. Kemudian ada waktu sepuluh menit. Nomor tiga ulang. Nomor tiga. Harus sesuai urutan. Harus sesuai urutan. Harus sesuai urutan. Antara anggota wudu. Tidak boleh didahulukan. Dan tidak boleh diakhirkan. Harus tartipnya sesuai. Susunan yang dibasuhnya sesuai. Jelas sampai di sini. Harus urut. Maksudnya harus urut. Jelas? Jelas. Ada waktu sembilan menit. Dikerjakan. Tadribatnya. Anda beri waktu dari sekarang. Jadi insya Allah jam dua. Kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan dikerjakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Sohi Muja nomor lima Al wadu ma'ul udu Uqamsad Iya Kalau dengan fatha Air wudu Tapi kalau dengan doma Berarti sifatul wudu Tapi disini betul ya Disini dengan fatha Ma'ul udu Iya Jadi Anda mau mengingatkan aja ya Antara wadu dengan wudu Antara wadu dengan wudu Antara wadu dengan wudu Nah ini helma datang masuk Berarti helma Atadribu thalith Imla'kullan minal farogh Titaliyah bil kalimatil Munasibah Rabbana titik-titik Anna adabah jahannam Oh itu dia ada ya Dalam surat Al-Furqam Ketemu helma Oh ternyata masih Belum aktif audionya Halaman 43 Iya Kalau begitu kita ke putri Si putri Si putri Dalam surat Dalam surat Al-Furqam Nah misalnya Nah misalnya Ia pernah berjanji Maka harus ditepati ya Maka menepati janji Al-Muslimu 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 Ya Yang titik-titik Al-Muslimu 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 Bukan Al-Muslimu 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 Nah itu Itu lebih Tepat ya Mbak Davianis Tarisa Yasmin Siapa yang duluan Karena gak ada yang Angkat tangan Dua-duanya Nomor 4 ya Iya Nomor 4 Tadi jawabannya Hanya Fianis Afrogo Fianis Afrogo Berarti ini Yutohiru Yutohiru Al-Ma'u Yutohiru Al-Badana Artinya Air yang Masukikan Badan Iya Sahih Taib Mbak Davarisa Yasmin Khomsah Lima ya Ustadz Iya All только Ensin J Belta O Yang J Belta Allah Mbak Davarisa Maulan bukan Iya betul Karena Sayyiduna Bilalun Maulan di Abi Bakar As-Siddiq Karena Abu Bakar As-Siddiq Yang membebaskan Bilal Yang membeli Bilal Bilal dibeli Kemudian dibebaskan Dimerdekakan Bebas Menjadi orang yang merdeka Dibeli oleh Abu Bakar Kemudian oleh Abu Bakar Dimerdekakan Iya kalau begitu kita lanjutkan At-Tadribu Rabi' Hati Salah Sajumalin Musyabahatin Likullin Minan Nabu Dajaini At-Talia Datangkanlah tiga Kalimat yang mirip Seperti dua contoh Di bawah berikut ini Contoh yang pertama Berkumur-kumurlah Untuk membersihkan Mulutmu Nah ini Jadi Lakukanlah ini Untuk Supaya begini Siapa yang bisa Aku coba Boleh gak Iya Boleh Salli Salli Fillail Li Tathiri Kolbika Salli Tathiri Istansyak Vitunat Diva Navaka Iya Istansyak Vitunat Diva Navaka Artinya Berarti Beristinsyak Untuk membersihkan Diva Istansyak 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 Litunat Diva Anfaka Iya Sahih Berarti Bisa dengan Anggota-anggota Wudu Itu ada Kumur-kumur Kemudian Argia Istansyak Menghirup Udara Nah Kan Berwudu Banyak Masih ada Yang lain Silahkan Dicoba Yang lain Siapa Yang mau Coba Ini Konteksnya Harus Berwudu Istansyak Iya Untuk Lebih Gampang Dalam Wudu Nah Itu Ada Kumur-kumur Ada Menghirup Ke Hidung Ada Lagi Yang Lain Kan Anggota Wudu Banyak Wudu Bukan Cuma Kumur-kumur Dan Muhyukudara Tapi Ada Lagi Yang Lain Siapa Yang Emang Togak Siapa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atau mau ya anak kasih tahu lagi, wudhu itu kan bukan cuma kumur-kumur dan menghirup udara. Ada cuci tangan, ada cuci muka, ada cuci kaki, nah itu bisa dipakai. Kalau kayak gini bisa nggak Ustaz? Mantawat doa kemasalah, apa ya? Kemasalah, tahsula, 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 tahsula al-ajru. Iya Yasul Ajro Iya bisa, tapi Itu untuk contoh yang kedua Oh ini contohnya ada dua Iya Kita Yang pertama dulu Jangan Maksudnya pelan-pelan Satu-satu Jangan terburu-buru Nah diketawa, jangan ketawa Saya ketawa sendiri Pak Ustadz Dia udah berusaha Al-kabairu dosa Dosa besar Man Tawaddoa Thumma shollarakataini La yuhadithu bihi nafsahu Gufirulahu ma taqadda ma min dan bihi Minas shogair Ya gufirulahu ma taqadda ma min dan bihi Illal kabair Illal kabair Toib ba'dahu al-adud Al-adudu Lengan Lengan Kenapa lengannya Terluka Terluka Jangan dilukai Terluka Bukan dilukai Iya makanya Jangan dilukai Wudu 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 Kita sedang berwudu Ya Man tawaddaa Fala buddha Min gosli Min gosli Al Mirfaq Min gosli Mirfaqi Illal adudi Illal adudi Sampai ke lengan Assoho iru Dosa-dosa kecil Dosa-dosa kecil Kenapa Dosa-dosa kecilnya Diampuni Diampuni Kalau Salat dan berwudu Salat dan berwudu Man tawaddaa Mithla wudu Mithla wudu In nabi Sallallahu Alayhi wasallam Thumma Sallar Atayini La yuhadithu Bihi Nafsahu Ghufiro Lahu Mindan Bihi Ma taqadda Ma mindan Bihi Minas Soha Iri Assoho iru Artinya Dosa-dosa kecil Kalau kecil doang Kalau kecil Sohir Jadi Kalau Assoho iru Dosa-dosa kecil Ia Jama' dari Assoho iru Assoho iru Al-kabiru Al-kabair Wallahu A'lam Kalau Kabir Jam'uhu Kibar Soghir Jam'uhu Sighar Kabir Kibar Soghir Sighar Kabiru Kabair Soghiru Soghair Wallahu Ta'ala A'lam Sekarang Kita lanjutkan At-Tadribu Sadisu Latihan Keenam Hatil fi'lal Mudari' Wal-amra' Min kulli fi'lin Madin Hatil fi'lal Mudari' Wal-amra' Min kulli fi'lin Madin Man Sayujibu Aku Istansaro Toyib Fiyah Fiyah Argya Istansaro Istansaro Yastansiru Istansir Istansir Jadi Istansir Itu dari Fi'ilmudharik Istansaro Yastansiru Istansir Ya Na'am Sohih Man yujib Arshada Aku putri Aku putri Arshada Yurshidu Arshid Yurshidu Arshid Na'am Sohih Arshada Yurshidu Arshid Sohih Ba'daha Mansa Yujib Iktada Yak Iktada Yak Tadi Ah itu Tadi Sudah Ya Fi'il Amrnya Fi'il Amrnya Iktad Apa Tidak Tau Tadi Fi'ilmudharia Tau Dari Mana Tau Ya Emang Udah tau Aja Terus Fi'il Amrnya Bagaimana Ini Dari Fi'il Mudharia Mudharia Yak Tadi Kita cari Di layar Yak 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 Tadi Kita ikuti Caranya Terus Diapakan Setelah Fi'il Mudharia Ketemu Diganti Apanya Yaknya Yaknya Diganti Apa Alif Diganti Alif Baik Diganti Alif Terus Emang benar Terus Apa lagi Udah Nah Nah Ini Karena Dia Adalah Huruf Huruf Terakhirnya Adalah Huruf Allah Maka Ketika Jadi Fi'il Amr Maka Diapakan Ada Yang Tau Sudah Pernah Kita Pelajari Kalau Amr Dari Fi'il Yang Ada Huruf Allah Belum Belum Ustaz Makan Jadi Saya Tau Kalau Terakhirnya Huruf Allah Maka Huruf Allah Ketika Jadi Fi'il Amr Dihapus Jadi Ini Saja Iktadi Oh Ini Iktadi 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 Seperti Apa Ya Akhoda Huruf Nah Akhoda Huruf Gitu Huruf Iya Hilang Tapi Kalau Itu Kan Di Depan Seperti Roma Yarmie Roma Yarmie Berarti Irmi Ketika Jadi Fi'il Amr Irmi Ya Ya Hilang Yang Fi'il Mu'tal Hilang Ya Mudariknya Diganti Menjadi Alif Jadi Irmi Ya Seperti Itu Kemudian Siapa Yang Jawab Istansha Kok Istansha Istansha Siapa Aku Itu Argya Apa Istansha Istanshiko Istanshik Istanshik Kemudian Tamat Madho Tamat Madho Tamat Madu Tamat 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 Kalau Ini Tidak Diganti Tidak Diganti Menjadi Alif Karena Dia Lebih Dari Lebih Dari Tiga Huruf Maka Tidak Diganti Istanshik Juga Lebih Dari Tiga Huruf Tapi Dia Diganti Alif Dia Wazen Wazen Istaf'ala Yastaf'il Istaf'il Tapi Kalau Ya Taf'a'lala Yataf'a'lalu Taf'a'lal Maksudnya Wazennya Seperti Itu Jadi Kalau Istaf'ala Yastaf'il Istaf'il Istaf'amala Yastak'imu Istaf'il Istaghdama Yastak'dimu Istaghdim Istaghfara Yastaghfiru Istaghfir Istaghfir Istaghroja Yastaghriju Istaghrij Istaghrij Tapi Kalau Tamat Madu Tamat Madu Tamat Madu Tamat Madu Apa itu Apa itu Siapa Itu kenapa Kenapa Apa Lanjut Ayo Pak Ustad Al-Kabir Mufrat Al-Kabirun Salah Kurang sedikit Kaburo 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 Salah Kaburo Kaburo Kabaran Anda belum beruntung Di Al-Kabir Kabiro Kaburo Kaburo Kabiru Kaburo 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 Itu jadi Jawa Jadi Kok Kanya harus Kedengeran Kabiro Oh tanya Kedengeran Kabiro Kabiro Ya gitu Biasa Biasa Jenegas Jangan Enggak Terdengar Putri Mana Fik Di Tung Ya Fik Al-Ibadat Tung Ibadat 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 Itu Luaranya Numpuk-numpuk Semua Enggak ada Yang kedengeran Jelas Ibadat Tung Ibadat Tung Salah Ibadat Tung Apa Itu kan Al-Ibadat Iya Itu yang Betul Apa yang Betul Al-Ibadat Al-Ibadat Kenapa Salah Enggak ada Aliflamnya Enggak ada Aliflamnya Hati-hati As-so-go-iru As-so-gi-rotun As-so-gi-rotun Campur-campur Enggak jelas As-so-gi-rotun As-so-gi-rotun Iya Betul Itu Kalau rame-rame Suaranya Kedengeran Campur-campur Jadi Enggak Tandanya kita Ahroso Ustad Ahroso Ahroso Nasi Iya Ahroso Talib Ahroso Talib Talib Batin Masya Masya Wargia Semangat Insya Allah Insya Allah Insya Allah Insya Allah Iya Gosala Usmanu Yadehi Salah Samar Rotin Liyunaz Difah Huma Naam Da'a Biwadu'in Fa'afroho Ala Yadehi Apa tadi Disama Disama Aja Gosala Usmanu Yadehi Salah Samar Rotin Ya Taib Labak Salih Gosala Usmanu Yadehi Terus Salah Samar Rotin Salah Suma Tamat Matto Was Wa Istin Syako Wal Wa Istin Saro Tum Gosala Wajahu Salah Suma Gosala Yadehi Ma Mirfako Sala Suma Masah Habiro Sihi Tum Gosal Lirijlin Salah Mar Rotin Itu aku jawab Sohonor 2 Oh itu yang di Alam Alam Tiga Sembilan Iya Taib Ba' Dahu Kamar Rotan Tamat Matto Usmanu La Wahid Wahidun Wahidun Gosal Jahu Kalau Gosal Jahu Tamar Rotin Kamar Rotan Tamat Matto Wahidan Khotor Apa Apa Salah Tamar Rotin Salah Tamar Rotin Khotor Marrotun Wahidatun Oh Marrotun Wahidatun Putri Ingatkan itu Argya Kemudian Waka Marrotan Waka Marrotan Gosal Wajhah Salah Tamar Rotin Salah Tamar Rotin Marrotin 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 Teratah Hal Ghasala Uthmanu Radiyallahu Anhu Raksahu Tidak Akhir Tidak Raksahu Benar kan Tidak Oh iya Cuma 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 Bukan Mencuci Oh iya Masa Hak La Ya Ghasala Uthmanu Radiyallahu Anhu Raksahu La La Lianna Dia cuma Ini kan Masa H Mengusap Lianna Masa Lianna Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Masa Raksahu Udah gitu dong Kenapa Karena Nabi kan Nggak Dicuci Juga Dia kan Ikuti Nabi Karena Nabi Cuma Nusap Palanya Doang Bila Arobiyah Nabi 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 Sallallahu Alayhi Wassalam Nyakti Mataha Biro Fihi Lianna Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Yamsah 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 Raksahu Atau Lianna Uthman Ra'an Nabi Sallallahu Yamsah Raksahu Atau Ashbah Dhalika Atau yang Seperti Itu Ma, 4 Ma a'adha'ul wudhu'illati Dukirat fil hadith Ma a'adha'ul wudhu'illati Dukirat fil hadith Nama apa enggak? Naam Ma Ma'adho' Artinya anggota Anggota Perapa ya? Pangan Arba'a Nggak, salah Kaki lima Kepala Kepala Perhatikan pertanyaannya Yang disebutkan di hati Berarti Khomsah 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 Fahmun Yadun Rijlun Wajahu Fahmus soal Nisful jawab Fahmus soal Nisful jawab Memahami pertanyaan Adalah setengah Jawaban Memahami pertanyaan Adalah setengah Dari jawaban Pertanyaannya adalah Ma'adun Wudu'i Allati Dukirot Fil hadithi Artinya Apa Nah Apa Bukan berapa Iya apa Berarti kan betul tadi Kita Iya Tadi yang kita juga jawab Pamuk Anfa'a Wajahu Roksi Roksun Rijlun Rijlun Iya jadi bukan Sita Bukan Khomsah Bukan Sabah Tapi Al-Yadu Suma Al-Famu Suma Anfa'a Suma Al-Anfu Suma Al-Anfu Suma Wajahu Suma Al-Wajahu Suma Rijlun Ini Suma Roksu Suma Suma Roksu Suma 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 Rijlun Iya itu Jadi Dipahami Dulu Pertanyaannya Kalau Apa Berarti Sebutkan Tapi Kalau Berapa Baru Sebutkan Jumlahnya Kemudian Nomor Lima Udhkuril Ayat Allati Dhaqarat Sifat Al-Udu'i Fi Surat Ma'idah Ini Harus Dibuka Apa Dalam Ayat Dalam Surat Al-Ma'idah Ila Al-Ka'bain Iza Qumtum Ila Salati Faghsilu Wujuhakum Iza Qumtum Ila Salati Faghsilu Wujuhakum Wa Ayyidikum Ya Ayyuhal Ladhin Aamanu Iza Qumtum Ila Salati Faghsilu Wujuhakum Wa Ayyidikum Ila Al-Marafiq Wamsah Wib Rukusikum Wamsah Wib Rukusikum Wa Arjulakum Ila Al-Ka'bain Nah itu Surat Al-Ma'idah Ayah Kam Ladri Oke Anakasitahu Surat Al-Ma'idah Ayah Asadisah Man Yakra Siapa yang Mau Ustadz Ayyid Ikro 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 I Itu Kumu Aja lah Kumu Biasanya Baca-baca Ayat Nam Ustadz Ya Yang Dari Ayat pertama Ya Yuhal Dari Ayat Ayat 6 Dari Hala Dari Itunya Sampai Akhir Ya Tafadzuli Ustadzuli Ustadzuli Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiki wa msahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayin Wa inyakuntum jnubafat tahharuf Wa inyakuntum mardaa au ala safarin awjaa ahad Awjaa ahadun nyakum minal gha'it Minal gha'it awla maslumun nisa Awla maslumun nisa Afa lam tajidu ma'a Fatayammamu su'ida tayiba Kamsahu biwujuhikum wa aydiyikum Ma yuridu allahu liyaj'ala alikum min haraji Walaki yuridu liyutakhhirakum Eh, walaki yuridu liyutakhhirakum muliutim ma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun Na'an barakallahu fiqh wa jazakillahu khairan Ya Kira'atayiba Mula hadha Yang perlu diperhatikan ketika mengulang surat Maka cari kata-kata yang pas Misalnya Ida kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum Maka ulangnya dari fagsilu wujuhakum saja Karena kalau ilas sholati fagsilu Kepada sholat Maka Kepada sholat Maka cucilah wajah kalian Nah ini Kurang pas Ida kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum Maka mulai saja Fagsilu wujuhakum Maka cucilah wajah kalian Dan tangan-tangan kalian sampai ke sikut Kita lanjutkan Hal tu'faru dhunubul lati sabakat liman haddatha nafsahu fi sholatihi Hal tu'faru dhunubul lati sabakat liman haddatha nafsahu fi sholatihi Apakah Diampuni dosanya Jika dia Berbicara Kepada dirinya sendiri La La Artinya dia pikirannya tidak kemana-mana Kalau sholat dia wuduk kemudian sholat Tapi pikirannya kemana-mana Ya tidak diampuni juga Artinya dia harus Berusaha untuk konsentrasi Untuk Memahami sholatnya Kalau dia Wuduk kemudian sholat Tapi sholatnya Mikirin semuanya Dalam sholat Maka Tidak termasuk Dalam hadith Tersebut Kemudian Mal farqu Bainal wadu'i Bifadhi Al wawil Ula Wal wudu'u Bidhammil wawil Ula Al wawil Al wawil Al wadu'i Bifadhi Al wawil Al wawil Al wawil Al wawil Al wawil Temagosur Ridjilaini Ilaka Bayi Ada yang lebih singkat Ada yang lebih singkat Dan tuhur Kalau tuhur Berarti Air Untuk bersuci Tapi kalau tuhur Perbuatan Bersucinya Baik Asha minatu Ma hadafu Uthman Radiyallahu Anhu Min hadhal Wudu' Hadafu apa artinya Hadafu Tujuan Ada tujuan apa Ini Irsyadun nasi Ilal iqtadi Bi af'alin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fi Ludu'i Sahih Irsyadun nasi Ilal Iqtidai Bi af'alin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ma Apa Menunjukkan Ataupun Membimbing Orang-orang Untuk Mencontoh Perbuatan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Masih ada Waktu Ada yang Mau ditanyakan Al-Farkun Apa Al-Farku Al-Farku Ini Sudah yang Kedua Kalinya Al-Farku Adalah Perbedaan 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 Mal-Farku Baina Jelas Akhwal Iya Barakallahu Fikunna Iya Kenapa Anissa Ustaz Yang tadi Apa Apa Artinya Yang Mana Yang Tadi Tugfarudunubu Apa Tugfarudunubu Tugfarudunubu Diampuni Dosa-dosanya Ada Lagi Taib Barakallahu Fikunna Aynilah Yang Ditunggu-Tunggu Sama Argiya Barakallahu Fikunna Naktafi Bihada Al-Qadr Wa Nas'al Allaha An Yazidana Ilman Nafi'an Warizqan Tayyiban Wa Amalan Mutaqabbala Subhanak Allahumma Bi Hamdika Ash'adu An La Ilaha Illa Anta Astaghfir Kha Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Syukran Tau Ustaz Ya Afwa